Jadi kalau NKRI harga mati oleh NU, itu jangan kok ngomongnya NKRI-NKRI mulu sih, kok urusannya kok NKRI hilafah, meskipun satu, tapi kalau satu ini pokok, satu ini pongkol, satu ini sistem, begitu sistem ini berubah efeknya kemana-mana. Dan jangan berharap kita bisa jadi akan asik seperti ini perempuan-perempuan berorganisasi, uang agendanya itu perempuan kembali ke rumah, gak usah beraktif-aktif udah jadi ibu rumah tangga saja kecuali profesi-profesi tertentu saja. Mengalami kemunduran jauh, padahal NU sudah sangat maju, maka kalau fatayat NU hari ini selalu menggaungkan NKRI harga mati, itu sebetulnya nasib perempuan juga dipertaruhkan kalau NKRI sampai bubar. Baik terima kasih, acara selanjutnya adalah pengajian akbar, pengajian akbar yang akan diisi oleh Ibu Nyanyi Hajah, Dr. Anda Badriah Fayumi LCMA, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbish rahli sadri, wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani, yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil qur'anil kareem, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah zhi asra bi abdihi laylam min al masjidil harami ilal masjidil aqsal, ladhi bārakna hawlahu linuriahu min ayatina, innahu huwa sami'u'l basyir. Amin Ya Rabbil Alamin Yang sama-sama kita hormati Sohibul baik Sahabat Tati Irawati Beserta keluarga besar PAC Soekaraja Yang tadi kontingenya paling banyak Justru kalau kontingenya gak paling banyak Perlu dipertanyakan nih Ya Alhamdulillah Sahabat Ketua PC Fatayat NU Banyumas Sahabat Eva Lutfiati Sahabat Emma Erma Mukarromah Anggota DPR RI Dari DAPIL 7 ya 8 DAPIL 8 Para pimpinan Fatayat NU Kecamatan Secabang Banyumas yang saya cintai Saya banggakan Semua Semua Yang hadir dalam kesempatan ini Alhamdulillah Hari ini Kita juga mendapatkan keberkahan Dihadiri juga Oleh Pimpinan Nahdlatul Ulama Dari PCNU Ada juga dari Ketua PC Muslimat NU Banyumas Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Sokaraja Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sokaraja Ketua MWC NU Sokaraja Banom-Banom NU Yang ada Di Sokaraja Dan di Banyumas Yang hadir pada kesempatan ini Seluruh pengurus ranting NU Dan juga Ta'mir Masjid Baitul Mu'min Yang saya muliakan Semuanya yang hadir Dalam kesempatan ini Yang dirahmati Allah SWT Amin Allahumma amin Alhamdulillah Saya kalau diundang Acaranya Fatayat Acaranya Muslimat Acaranya Ibnu IPPNU Acaranya PMII Kopri Pokoknya acara-acara keluarga besar NU Sahabat sekalian Yang kebayang Yang kepikir di saya itu Yang hadir segini Tapi sebetulnya Kita sedang bicara Pada di belakang Panjenengan Setoyo ini Ada puluhan Ada ratusan jamaat Yang hadir disini ini Para pengurus Betul Para pengurus Yang ketika Kita sama-sama Ketemu dalam Pengajian Ahad manis Pilihannya kok ya Bagus Ahadnya ahad manis 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 lagi sama ya Ahadnya ahad manis Memang orangnya manis-manis Pilihannya bagus Insya Allah Pertemuan kita ini Bukan sekedar Pengajian biasa Tapi pengajian yang luar biasa Pengajian yang plus-plus Karena ada Ngajinya Ada Tolabul ilminya Ada Silaturrahimnya Plus Taswiatul manhaj Kemudian sahabat Tati menyatakan Ada warfat Yang hadir Dengan Mendapatkan Informasi itu Insya Allah Ini nanti akan Getok tular Warfat Nanti akan ada Di semua tempat Insya Allah Jadi kalau kita hadir Dalam acara-acara Pengajian Organisasi Seperti ini Ibu-ibu sekalian Kita Tidak hanya Sedang bicara Dengan Ibu-ibu Yang nanti Pengaruhnya Hanya untuk Dirinya Dan keluarganya Tapi Insya Allah Manfaat Dan pengaruhnya Untuk Organisasi Untuk Jam'iyah Dan untuk Jama'ah Dimana Panjenengan Setoyah Sahabat-sahabat Semuanya Berkhidmat Karena itulah Saya sangat Mendukung Dan sekaligus Berharap Agar Tradisi Pengajian Seperti ini Terus Ada Semakin lama Semakin kuat Semakin lama Semakin punya Bobot Dan ini Bagian penting Dari Kekuatan Islam Nusantara Sahabat Sahabat sekalian Mengapa Islam Nusantara Islam Indonesia Hari ini Menjadi Negara Menjadi Bangsa Dengan umat Islam Terbesar Di dunia Tetapi Dengan Keragamannya Yang sedemikian Luar biasa Masih Bisa Bersatu Masih Bisa Rukun Tidak terlibat Perang Saudara Nanti Sebentar lagi 2024 Panas Tapi Insyaallah Setelah Panas Adem Lagi Hanya Hanya Di Indonesia Ibu Ibu Sahabat Sahabat Sekalian Capres Yang Berkontestasi Di Pilpres Bisa Bareng Bareng Masuk Dalam Satu Kabinet Karena Cinta Bangsa Dan Negara Itu Tidak Bisa Terjadi Kalau Kita Tidak Punya Modal Sosial Modal Kultural Yang Kuat Yaitu Modal Guyup Modal Seneng Gotong Royong Modal Seneng Kumpul Kumpul Modal Silatur Rahim Pramilo Acara Seperti Ini Jangan Dianggap Sekedar Ketemu Kumpul Rutinitas Ini Acara Yang Sangat Penting Menjadi Bagian Dari Membangun Peradaban Kalau NU Abad Kedua Punya Tujuan Membangun Peradaban Fatayat Hadir Seperti Ini NU Punya Laylatul Ijtima Kita Punya Tradisi Maulidan Punya Tradisi Tahlilan Punya Tradisi Ini Ruah Ini Arwahan Ada Pengajian Pengajian Seperti Ini Ini Bagian Penting Dari Menjaga Islam Dari Menjaga Indonesia Bagian Penting Dari Membangun Peradaban Syekh Mustafa Zahra Seorang Peneliti Dari Mesir Beliau Meneliti Organisasi Organisasi Islam Meneliti Aliran Aliran Islam Di Dunia Beliau Meneliti Aliran Aliran Yang Wasatiyah Aliran Yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Tawasut Yang Wasatiyah Yang Moderat Kesimpulan Beliau Dua Hanya Dua Lembaga Islam Organisasi Islam Di Dunia Ini Yang Punya Tradisi Aswaja Yang Kuat Punya Struktur Organisasi Yang Kuat Dan Mengakar Bahkan Di NO Sekarang PCI PCI Banyak Fathayat PCI Saja Banyak Pengurus Cabang Istimewa Yang Punya Tradisi Keilmuan Dan Sanat Keilmuan Yang Kuat Punya Lembaga Pendidikan Yang Kuat Pesantren Pesantren Punya Organisasi Punya Pengurus Punya Jamaah Punya Jamaah Yang Kuat Dan Karena Itulah Ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Wasatiyah Bisa Bertahan Di Bumi Ini Dua Organisasi Terbesar Yang Menjalankan Itu Diteliti Oleh Dr. Mustafa Zahra Dan Disampaikan Dalam Munas NU Dulu Di Ciamis Ada Dua Yang Pertama Al Azhar Cairo Yang Kedua Nahdotul Ulama Indonesia Nahdotul Ulama Indonesia Dengan Punya Tradisi Bersanatnya Di Beberapa Negara Yang Namanya Toreka Itu Terbatas Di Afganistan Ada Delapan Kelompok Orang Muslimnya Mayoritas Di Afganistan Delapan Kelompok Tetapi Sulit Sekali Untuk Bersatu Karena Tidak Memiliki Modal Sosial Kultural Yang Seneng Kumpul Kumpul Tepo Seliro Gotong Royong Silaturahim Seperti Kayak Di Indonesia Maka Afganistan Sekarang Mendirikan Nahdotul Ulama Afganistan Mengirimkan Beberapa Mahasiswanya Di Unwah Semarang Jadi NU Ini Dipelajari Menjadi Inspirasi Tidak Hanya Laki-lakinya Tidak Hanya NU Tapi Juga Perempuan NU Menjadi Inspirasi Dunia Alhamdulillah Mengapa Karena Perempuan NU Biasa Berorganisasi Punya Kedewasaan Berorganisasi Punya Basis Ilmu Yang Kuat Punya Sanat Yang Kuat Punya Umat Punya Jaringan Punya Masyarakat Yang Mengakar Di Akar Rumput Dan Sekaligus Juga Punya Struktur Struktur Kenegaraan Yang Ada Di Semua Level Alhamdulillah Banyak Tokoh NU Sekarang Kalau Dulu Sebelum Orde Baru Kita Nggak Ngebayangin Ada Wakil Presiden Dari NU Ada Presiden Dari NU Hari Ini Banyak Sekali Wakil Presiden Menterinya Gubernurnya Bupatinya Wakil Bupatinya Anggota DPRD Yang Karena Kita Ada Di Semua Lini Di Kulturalnya Kuat Kita Jagain Kayak Ngeten Ngeten Niki Di Strukturalnya Ada Yang Jagain Kebijakan Maka Alhamdulillah Kita Hari Ini Punya Hari Santri Nasional Kalau Nggak Ada Yang Jagain Belum Tentu Kita Bisa Punya Seperti Itu Kita Hari Ini Punya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Siapa Yang Punya Inisiatif Ya Orang Orang Pesantren Yang Ada Di Pemerintahan Dan Ada Di DPR Pramilo Ibu Ibu Sahabat Sekalian Mari Senantiasa Kita Tumbuhkan Ghiroh Berfataian La Islam 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 Itu Nggak Akan Ada Nggak Akan Jayaf Kalau Tidak Ada Jamaah N O Jamaah Banyak Apalagi Ibu Ibu Rajin Banget Rajin Ngaji Dari Yasinan Dari Manisan Ahad Manisan Nanti Dari Tingkepan Semacam Macem Pokoknya Ada Terus Satu Tahun Nggak Ada Istilahatnya Betul Guys Ini Nanti Kita Nopamungga Bulan Ramadan Nanti Tadarusan Nah Jadi Campur Campur Antara Spiritual Antara Sosial Kemudian Juga Ilmiah Keorganisasian Nih Dalam Kumpul Kita Ini Banyak Sekali Manfaat Yang Akan Bisa Kita Petik Karena Itu Mari Kita Jaga Kita Langgengkan Dan Terus Kita Tingkatkan Kumpulan Kumpulan Seperti Kayak Pada Pagi Hari Ini Habis Lebaran Halal Bihalal Habis Halal Bihalal Sebentar Lagi Sudah Ada Yang Mau Berangkat Haji Walimah Tuh Safar Nanti Ada Yang Pulang Begitu Sudah Bulan Muharram Santunan Kemudian Muharraman Tahun Baru Islam Nanti Habis Itu Maulid Terus Maulid Nyambung Lagi Isra Mi'rot Terus Gak Ada Kosong Kosong Itulah Yang Membuat Diantara Khosois Dari Islam Nusantara Yang Membuat Kita Itu Tetap Kokoh Kita Tetap Solid Sekalipun Kita Ini Negara Demokrasi Terbesar Di Dunia Nasibnya Gak Kayak Di India Dimana Agama Mayoritas Kemudian Dia Melibas Agama Minoritas Indonesia Mboten Alhamdulillah Wabil Khusus Ibu 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 Di Indonesia Ini Nuon Sewu Nyon Ngapun Ten Bapak Bapak Organisasi Kumpulannya Ibu Ibu Itu Seringkali Lebih Banyak Daripada Bapak Bapak Hampir Tidak ada Ibu Ibu Yang Gak Punya Kumpulan Kumpulan Berbasis Lingkungan Ada PKK Ada Dasawisma Ada Kalau berbasis Istri Ada Dharma Wanita Berbasis Organisasi Agama Ada Fatayat Berbasis Hobi Apalagi Terus Kemudian Kalau yang sudah Begini Begini Biasanya Senengnya Berbasis Kita pengen Kembali Muda Bikin Organisasi Alumni Reuni 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 Yang penting Jangan CLBK Aja Bahaya Kalau reuni Jadi CLBK Karena reuni Itu Selalu Membuat Kita Merasa Muda Seperti Halnya Kita Lagi Zaman Dulu Reuni Lulusan SD Rasanya Kita Jadi Anak SD Reuni Madrasa Aliyah Yang Muncul Memori Memori Aliyah Reuni Kuliah Yang muncul Memori Memori Ketika Maha Siswa Makanya Reuni Itu Bagus Tapi Yang penting Enggak Usah Kebanyakan Ngomongin Politik Yang Berantem Nanti Jadinya Enggak Jadi Awet Muda Jadi Enggak Silaturrohim Malah Berantem Sudah Reuni Ya Reuni Silaturrohim Ya Silaturrohim Karena Kita Perlu Yang Kayak Begitu Begitu Untuk Membangun Persatuan Indonesia Untuk Membangun Uhwah Sesama Bangsa Membangun Uhwah Sesama Manusia Membangun Uhwah Sesama Muslim Kalau Kita Lulusan Pondok Kalau Kita Lulusan Matrasah Sahabat-sahabat Sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Perempuan Indonesia Itu Perempuan Yang Tidak Ada Tandingannya Di Dunia Dalam Hal Aktifisme Organisasi Yang Jadi Guru Guru Raudotul Adfal Punya Organisasi Ikatan Guru Raudotul Adfal Yang Jadi Guru TK Yang Jadi Guru MTS Guru Belum Guru Mata Pelajaran Ada KKM MGMP Macem-macem Banyak Sekali Organisasi Di Indonesia Indonesia Pula lah Biar Saya Ingin Membangun Kebanggaan Kita Sebagai Perempuan Indonesia Jangan Pernah Merasa Kecil Minder Apalagi Mengecilkan Diri Sendiri Mengecilkan Perempuan Indonesia Karena Perempuan Indonesia Itu Menjadi Inspirasi Dunia Dalam Banyak Hal Saya Mau Sebutkan Dua Aja Hari Ini Perempuan Indonesia Menjadi Inspirasi Banyak Hal Yang Pertama Sekarang Sudah Banyak Di Beberapa Negara Di Tempat Yang Lain Tapi Inspirasi Awalnya Dari Indonesia Ini Bu Irma Sahabat Irma Ini Beliau Anggota DPR Dari PKB Partai Politik Itu Fitrahnya Bersaing Betul Bersaing Untuk Mendapatkan Konstituen Mendapatkan Pemilih Simpatisan Tapi Di Indonesia Bapak-bapaknya Tidak ada Kalau Bapak-bapaknya Itu Koalisinya Koalisi Untuk Kepentingan Yang Sifatnya Memang Sangat Sangat Spesifik Sangat Pragmatis Sekarang Ada Koalisi Perubahan Ada Koalisi Apa lagi Itu Yang PKB Sama Gerindra Ada Lagi Yang P3 PAN Sama Golkar Koalisinya Koalisi Yang Fokus Kesitu Tapi Kalau Perempuan Indonesia Yang Di Politik Nah Ini Saya Perlu Kasih Acungan Jempol Untuk Para Perempuan Politik Indonesia Yang Itu Bisa Terbangun Kayak Gitu Karena Mula-mulanya Rajin Organisasi Yang Kayak Gini Yang Basisnya Adalah Guyuk Basisnya Kebersamaan Basisnya Gotong Royong Basisnya Silaturrohin Kita Punya Dua Organisasi KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia Isinya Perempuan Dari Berbagai Partai Yang Tidak Jadi Anggota Dewan Yang Kedua KPPI Kaukus Perempuan Politik Republik Indonesia Partai Manapun Ngumpul Dan Bisa Yang Kayak Begitu Walaupun Nanti Giliran Urusan Pemilu Kadangkala Bersaing Di Dapilnya Masing-masing Urusan Pilpres Beda Calon Yang Diusung Tapi Tetap Agenda Perempuan Agenda Pemberdayaan Perempuan Kemudian Kita Punya Yang Mengumpulkan Semua Perempuan Berbagai Latar Belakang Berbagai Profesi Berbagai Partai Berbagai Agama Berbagai Suku Yang Di Indonesia Maupun Di Luar Negeri Kita Punya Yang Namanya Kumpulan Lagi Namanya Maju Perempuan Indonesia Bersepakat Fokusnya Dua Agendanya Agendanya Adalah Pemberdayaan Perempuan Dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Itu Yang Bisa Indonesia Hidup Perempuan Indonesia Pramiloh Saya Kadang-kadang Sedih Kalau ada Di Medsos WA Kok Nyinyir Terus Gitu Sama Indonesia Nyinyir Sama Pemerintahnya Nyinyir Sama Perempuannya Padahal Indonesia Ini Diakui Dunia Luar Biasa Gerakan Perempuan Indonesia Gerakan Perempuan Islam Indonesia Gerakan Ulama Perempuan Indonesia Saya Mau Sampaikan Hari Ini Baru Ada Di Indonesia Yang Inisiatornya Juga Dari Indonesia Berjalannya Di Indonesia Kongres Ulama Perempuan Indonesia Yang Dihadiri Oleh 31 Negara Di Dunia Siapa Isinya Isinya Tidak Hanya Orang NU Ada Teman-teman Dari Muhammadiyah Ada Ulama Perempuan Dari Pondok Pesantren Ada Ulama Perempuan Dari Perguruan Tinggi Ada Dari NU Ada Dari Muhammadiyah Tapi Kita Mengusung Visi Keislaman Kerahmatan Bagi Semesta Visi Keperempuanan Visi Kebangsaan Dan Kita Sudah Berkongres Dua Kali Kongres Yang Kedua Kemarin Di Pesantren Hashim Ash'ari Dan Di Uwin Semarang Uwin Semarang Rektornya Profesor Dr. Imam Taufik Dan Dr. Nyai Ari Hah Itu Tokoh Ibnu IPPNU Waktu Tempatnya Di Yang Kongres Ulama Perempuan Indonesia Di Jepara Ibunya Hindun Anisah Staf Khusus Menaker RI Saat Ini Beliau Pengasuh Pesantren Dan Suaminya Kiai Haji Nuruddin Amin Yang Itu Adalah Mondoknya Namanya Hashim Ash'ari Dan Itu Baru Ada Di Indonesia Mengapa Indonesia Bisa Seperti Itu Karena Ulama Perempuannya Sendiri Perempuannya Sendiri Bergerak Terus Maju Untuk Memperjuangkan Perempuan Dan Tidak Hanya Perempuan Yang Diperjuangkan Tapi Juga Sekaligus Memperjuangkan Keindonesiaan Memperjuangkan Kebangsaan Itulah Perempuan Indonesia Mengapa Kita Bisa Seperti Itu Dan Negara Negara Di Dunia Hadir Karena Yang Tadi Satu Perempuan Indonesia Sendiri Punya Inisiatif Punya Aktivitas Punya Gerakan Tapi Yang kedua Yang ini Sangat Penting Para Ulama Indonesia Mayoritasnya Adalah Ulama Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Wasatiyah Ulama Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Anah Dia Yang No Problem Ayuk Perempuan Bareng Bareng Bahkan Mendukung Keberadaan Perempuan Maka Hari ini Kalau PBNU Ada Sebelas Perempuan Yang Masuk Dalam Mustasyar Yang Masuk Dalam Syuryah Yang Masuk Dalam Tan Vidyah Sebetulnya Ini Bagian Dari Cerminan Kehebatan Cerminan Memang Mestinya Seperti Itulah Indonesia Ini Karena Rekam Jejak Dan Kontribusi Khidmah Perempuan Yang Luar Biasa Tidak Hanya Untuk Perempuannya Tetapi Juga Untuk Membangun Masyarakat Kerukunan Persatuan Dan Membangun Bangsa Yang Kuat Melalui Organisasi Organisasi Perempuan Sahabat Sahabat Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pramilo Penting Bagi Kita Untuk Menjaga Aswaja Anah Dia Ini Tetap Ada Dan Kuat Dan Kokoh Di Indonesia Karena Kalau Aswaja Anah Dia Itu Hilang Dari Bumi Indonesia Bukan Cuma N.O. Yang Wassalam Tapi Bisa Jadi Juga Indonesia Yang Wassalam Bisa Jadi Juga Situasi Kondisi Perempuan Indonesia Akan Berubah Kalau Warna Keislaman Di Indonesia Berubah Dari Warna Yang Moderat Menjadi Warna Yang Keras Warna Yang Ekstrim Warna Yang Radikal Kalau Kita Udah Ngomong Begini Enak Kalau Ngomong Di Fatayat Kalau Saya Ngomong Di Jamaah Yang Campur Campur Masih Kadang Kadang Kegi Ngomong Yang Kayak Begini Apa Si Ustazah Kalau Udah Ngomong Radikal Radikal Sebal Faktanya Begitu Kalau Negara Ini Kepemimpinannya Ulamanya Yang Memegang Kendali Ulama Ulama Yang Ekstrim Yang Garis Keras Negaranya Bisa Berubah Bukan NKRI Lagi Makanya NU Menolak Karena Begitu Kita Mempertahankan NKRI Itu Banyak Banget Yang Kita Pertahankan Satu Tapi Ini Sistem Jadi Kalau NKRI Harga Mati Oleh NU Itu Jangan Kok Ngomongnya NKRI Mulu Kok Urusannya NKRI Meskipun Satu Tapi Kalau Satu Ini Pokok Satu Ini Pongkol Satu Ini Sistem Begitu Sistem Ini Berubah Efeknya Kemana Mana Dan Jangan Berharap Kita Bisa Jadi Akan Asik Seperti Ini Perempuan Perempuan Berorganisasi Wong Agendanya Itu Perempuan Kembali Ke Rumah Gak Usah Gak Usah Beraktif Aktif Udah Jadi Ibu Rumah Tangga Saja Kecuali Profesi Profesi Tertentu Saja Mengalami Kemunduran Jauh Padahal NU Sudah Sangat Maju Maka Kalau Fatayat NU Hari Ini Selalu Menggaungkan NKRI Harga Mati Itu Sebetulnya Nasib Perempuan Juga Dipertaruhkan Kalau NKRI Sampai Bubar Kalau NKRI Sampai Bubar Undang Undang Dasarnya Juga Pasti Berubah Undang Undang Dasar Kita Hari Ini Tidak Ada Satupun Pasal Dan Ayat Yang Membedakan Laki Laki Dan Perempuan Bisa Jadi Kalau NKRI Berubah Undang Undang Dasarnya Juga Berubah Undang Undang Dasar Berubah Undang Undang Turunannya Juga Berubah Karena Itulah Kalau Kita Berkomitmen NKRI Harga Mati Sesungguhnya Kita Sedang Menjaga Indonesia Kita Sedang Menjaga Islam Dan Kita Sekaligus Menjaga Kemajuan Pemberdayaan Perlindungan Bagi Perempuan Sahabat Sahabat Sekalian Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Dengan Ikhtiar Para Ulama Yang Istiqomah Dalam Kelenturan Istiqomah Dalam Tawasud Tawazun Tasamu Dan Iktidal NU Sudah Masuk Satu Abad Tidak Gampang Organisasi Bertahan Satu Abad Lah kok Pas banget Satu Abad Tidak Cuma Satu Abad Sebetulnya Saya Mengusulkan Nanti Kalau Istro Miros Langsung Ulang Tahun NU Karena Ulang Tahun NU Itu Bulan Raja Tanggal Pintan Halo 16 Rojab Tahun Lahirnya NU 16 Rojab Tahun 1344 1344 Masuk Pimpinan cabangnya Yang jawab Coba kita ulang NU Satu Abad Itu Tahun Hijriah Hijriahnya NU Lahir Tanggal 16 Rojab 1344 Hijriah Masihinya Pintan Masihinya 31 Januari 1926 Makanya kemarin Ada yang gagal Paham tuh Saya ditanya Wartawan Loh NU kan lahirnya Tahun 1926 Kok baru 1923 Sudah Ulang tahun Satu Abad Nih Ulang tahun NU Itu Ulang tahun Yang ngambil Keberkahan Bulan Rajab Bulan Hijriah Bulan Rajab Ini Syahrullah Bulan Rajab Ini Bulan Muharram Bulan Hurum Arba'atun Hurum Yang pada Masa Dulu Pada Masa Rasulullah Dan seterusnya Bulan Hurum Itu Tidak Boleh Ada yang Namanya Peperangan Dan Pertumbahan Darah Dhul Hijah Dhul Qa'idah Dhul Hijah Muharram Dan Rajab Empat Bulan Ini Ashurun Hurum Minha Arba'atun Hurum Itu kata Al-Quran Jadi Ngambil Berkah Rejepnya Mudah-mudahan Nanti bisa Ditradisikan Isra' Mi'rod Dan Sekaligus Ulang Tahun NU Harlah NU Nah Isra' Mi'rodnya Keberapa Ini Kalau kita Saya nanya Nih Ini Isra' Mi'rod Keberapa Hijrih Hidrih Sepuluh Kenabian Bukan Sepuluh Hijrih Sepuluh Kenabian Itu Berapa Tahun Sebelum Hijrah Tiga Karena Nabi Demekah Tiga Tahun Berarti Sekarang Ini Tahun 1444 Kalau Kita Hitung Hijrih Kita Hitung Isra' Mi'rod Kita Isra' Mi'rod Yang Ke 1447 1447 Kan Tahun Hijrih Ditambah Tiga 1444 Ditambah Tiga 1447 Pramilo Saya Jadi Ini Kita Ada Momentum Satu Abad Mudah-mudahan Nanti Bisa Lanjut Terus Kita Isra' Mi'rod Sekaligus Harlah N U Isra' Mi'rod Yang Ke Harlah N U Yang Ke Sekarang 100 Nanti Harlah N U Yang Ke 101 Ngambil Barokahnya Bulan Rajab Subhanallah Para ulama kita Para muasih Kita Itu Pasti Dengan Sekian Macem Perhitungan Bulan Rajab Ashurul Huru Bulan Rajab Syahrullah Para Ibu Sampun Mempersiapkan Ramadhan Bulan Rajab Syahrullah Bulan Syakban Syahrun Nabi Bulan Ramadhan Syahrul Muslimin Syahrul Ummati Kata Nabi Syahrullah Para Sufi Punya Istilah Lain Bulan Rajab Syahrul Takhali Tapi Sama Intinya Bulan Bulan Rajab Syahrul Takhali Bulan Syahrul Syahrul Tahali Bulan Ramadhan Syahrul Tajalli Bulan Rajab Syahrullah Bulannya Allah Bulan Mulia Yang Kita Pengen Menuju Ramadhan Allahumma Barik Lana Fi Rojaba Wasya Bana Wabal Lina Ramadhan Di Bulan Rajab Syahrul Kita Pengen Hubungan Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hubungan Yang Kuat Hubungan Yang Bagus Karena Itu Di Bulan Rajab Kita Banyak Banyak Diperintahkan Baca Istil Far Ada yang mengatakan Memang ada riwayatnya Dua ibu Di hadisnya Ada yang Ada yang Banyak Banyak Baca Istil Mumpung Masih ada Rejib Beberapa Kali Lagi Beberapa Hari Lagi Gak Usah Dihitung Minimal 70 Kali Itu Standar Minimal Lebih Banyak Lebih Bagus Supaya Apa Kalau Kita Punya Rumah Mau Kedatangan Tamu Agung Kita Biasanya Bersih Bersih Rumah Betul Nggak Rumahnya Dirapiin Rumahnya Dibersihin Begitu Juga Kita Menjelang Ramadan Supaya Ibadah Kita Nanti Kenceng Supaya Ibadah Kita Nikmat Supaya Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Kualitasnya Bagus Ayo Kita Mulai Dari Bulan Rajab Yang Ini Adalah Bulan Isra Mi'raj Bulan Bulan Kepada Allah Dan Sekaligus Syahrullah Dimana Kita Pengen Hubungan Kita Bersih Dibersihin Pakai Banyak Istifal Bulan Syahban Itu Syahrun Nabi Ayat Tentang Solawat Turun Pada Waktu Bulan Syahban Kenapa Ayat Selamat Bulan Solawat Dan Ada Nisfu Syahban Disana Karena Kita Sudah Semakin Dekat Menuju Ramadan Maka Bulan Syahban Nanti Ayo Kita Bebenah Biar Cakep Udah Habis Bersih Bersih Kita Cakep Cakep Kita Mau Pakai Makeup Bu Pakai Makeup Itu Kan Mukanya Dibersihin Dulu Kita Mau Ngecat Rumah Kan Dibersihin Dulu Temboknya Pasti Begitu Setelah Bersih Baru Dihias Itulah Posisi Bulan Syahban Kita Hiasi Setelah Kita Bersihkan Dengan Istighfar Di bulan Rojab Kita Hiasi Dengan Solawat Banyak Solawat Di bulan Syahban Insyaallah Nanti Di bulan Ramadan Kita Tinggal Munduhnya Makanya Ada Juga Yang Bilang Bulan Rajab Bulan Nanem Bulan Syahban Bulan Nyiangin Bulan Romaldon Bulan Metik Panen Alhamdulillah Ibu Ibu Sekalian Sahabat Sahabat Nirmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rajab Keagungan Rajab Pramilo Torikoh Torikoh Annah Dia Itu Biasanya Sulukannya Di bulan Rajab Karena Ngambil Syahrullah Itu Tadi Nah Kita Isra Me'rod Di bulan Rajab Ulang tahun NU Juga Di bulan Rajab Yang hari Ini NU Berusia 100 Tahun Punya Spirit Punya Tekad Punya Semangat Punya Cita-cita Punya Komitmen Merawat Jagat Ayo Diterusin 100 tahun NU Merawat Ayo Semuanya harus Apal Ini Saya pulang Kalau gak Apal 100 tahun NU Merawat Jagat Membangun Peradaban Peradaban Ulangi Merawat Jagat Membangun Peradaban Jagatnya Kutu Dirawat Karena Bumi Kita Hari Ini Sudah Sangat Rapuh Lapisan Ozen Sudah Banyak Yang Bolong Pemanasan Global Sudah Terjadi Iklim Sudah Enggak Berlaku Kayak Zaman SD Dulu Bulan Kemarau April Sampai Oktober Musim Hujan November Sampai April Sudah Enggak Berlaku Bumi Kita Rapuh Perlu Untuk Kita Tolong Kita Rawat Bersama Sama Karena Itu Pantas Kalau NU Sangat Serius Di Merawat Jagat Apalagi Lambangnya Jagat Apalagi NU Ini Dulu Sejarah Lahirnya Juga Ada Kaitannya Dengan Kepedulian Pada Jagat Pada Geopolitik Internasional Setelah Turki Usmani Hancur Arab Saudi Keluarga Ibnu Saud Memproklamirkan Diri Menjadi Negara Kerajaan Al-Mamlaqah Al-Arabiyah Al-Arabiyah Saudiyah Yang Bersamaan Dengan Itu Ideologi Wahabi Menjadi Ideologi Resmi Negara Pada Saat Itu Kebijakan Resmi Negara Adalah Tidak Ada Madhab Macem Ada Hanya Madhab Hambali Sesuai Dengan Pemahaman Wahabi Akidahnya Apalagi Tidak Ada Lagi Ziarah Kubur Gak ada lagi Maulid Semuanya Dianggap Bid'ah Apa-apa Dianggap Syirik Sampai Kemudian Makam-makam Itu Pada Dibongkar Makam-makam Dibuang Karena Alasannya Biar Tidak Syirik Sampai Makam Rasulullah Akan Dibongkar Siapa Yang Berperan Untuk Menyelamatkan Makam Rasulullah Dari Pembongkaran Kerajaan Saudi Komite Hijaz Cikal Bakal Nah Datul Ulama Tahun 22 Mbah Wahab Dan kawan-kawan Kesana Meminta Raja Saudi Jangan Sampai Membawa Surat Resmi Dari Ulama-ulama Indonesia Jangan Sampai Makamnya Rasulullah Ikut Diratakan Dengan Tanah Alhamdulillah Sampai Hari ini Makam Nabi Makam Saidina Abu Bakar Saidina Umar Masih Ada Di Masjid Nabawidi Rauh Rautah NO itu sudah punya peran internasional Menyelamatkan Islam dunia Hari ini Pangeran Muhammad bin Salman Kemarin saya dapat Informasi Beliau menyesal Karena sudah menghancurkan situs-situs Kalau di Indonesia kan karena Islamnya wasatiyah ya Ada borobudur gede Tetap kan Enggak dihancurkan Ada Disana Di dalamnya Wonton apa Patung-patung Ya sudah itu memang disembah oleh Umat Buddha Prambanan Gede Sekarang Mekah Maaf Saudi Sudah menjadi negara yang terbuka Bahkan Kalau kita mau ke Saudi Empat hari Visanya bebas Karena pengen mendapatkan Pemasukan De Vita yang besar Dari Pari Wisata Ada penyesalan Dari pangeran Muhammad bin Salman Kenapa Dulu itu situs-situs Bersejarah Di Bungkari Alhamdulillah Makam Nabi Makam Saidina Abu Bakar Saidina Umar Masih ada Berkat Perjuangan Perjuangan dari Komite Hijaz Dia gak ngerti Kalau kesasar Mengomongnya Idina Sirotol Mustaqim Iya yang diapal Idina Sirotol Mustaqim Kalau saya tersesat ini gimana Ana Dolin Yang diapal Fateha Bahasa Indonesia Misalnya juga gak ngerti Meskipun umatnya ada yang begitu di kampung-kampung Tapi visi perjuangan NU itu visi perjuangan internasional Pramilo tepat sekali Kalau Satu abad kedua Abad kedua NU ini Tekad kita adalah Merawat Jagat Membangun Peradaban Apa kaitannya dengan Israq Mirot Kuloniku Mikar Mikir Insya Allah Apa ya Para muasis kita NU ini didirikan dengan bulan Rojab Ini bulan Israq Mirot Ternyata Israq Mirot itu Kalau kita bikin tema-tema yang mirip-mirip dengan Satu abad kedua NU Satu abad menuju abad kedua Israq Mirot itu juga peristiwa membangun peradaban Bahkan melintasi jagat Israq Mirot itu peristiwa yang melintasi jagat Membangun peradaban Memper kan Dengan temanya NU Sengaja saya cari memper-mempernya Kayaknya ini belum ada yang memper-memperkan ini Gak apa-apa Kalau setelah ini monggo Kita jadikan ingatan bersama Kalau satu abad NU merawat jagat membangun peradaban Israq Mirot ini melintasi jagat Membangun peradaban Melintasi jagat Nabi sudah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Tidak hanya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidrotil Muntaha Jagat ada di Genggaman Bahkan sampai Langit Ketujuh Bahkan sampai Sidrotil Muntaha Wawasan Internasionalisme Wawasan Kosmopolitanisme Itu sudah diajarkan kepada kita Melalui peristiwa Israq Mirot Tuh Wawasan Internasionalisme Melampaui jagat Karena itu jangan ada orang NU yang tidak peduli pada bumi Orang NU tidak peduli pada dunia Udahlah bukan urusan saya Kita menciptakan pesantren hijau Kita menciptakan RT hijau Kita menciptakan kabupaten hijau Itu bagian dari kontribusi kita merawat jagat Karena jagat itu dirawat oleh siapa? Oleh kita-kita yang tinggal di berbagai belahan dunianya Bukan oleh konferensi-konferensi Konferensi-konferensi itu iya penting untuk membangun kesepakatan Tapi seing rawat sinten Dan kalau kita bicara tentang merawat jagat Urusannya urusan penghijauan Urusannya urusan sampah Urusannya meminimalkan produksi sampah Sampah dipilah-pilah Nanti ada reuse yang bisa dipakai-dipakai lagi Jangan gunakan sampah plastik Kebanyakan sampah plastik Kemudian ada recycle Diolah kembali Ada reuse Di apa Di pers-pers begitu tuh ya Recycle Kayak misalnya plastik begini Dibikin plastik lagi Ya supaya sampahnya gak numpuk banyak Saya bertanya Siapakah yang paling banyak Dan paling bisa kita andalkan perannya Untuk merawat jagat Dimulai dari ngurus sampah Perempuan Maka kalau NO itu punya program Merawat jagat Pantes dan harus Pelempuan dilibatkan Oke Merawat jagat Begitu juga membangun peradaban Nih saya mau ngomong sekedar aja Singkat saja nih tentang membangun peradaban Isra' Me'raj itu peristiwa membangun peradaban Peradaban yang kayak gimana Yang ini nanti kita sebagai Nahdiyin Nahdiyat Insya Allah bisa mengambil Ibrohnya Mengambil pelajarannya Mengambil hikmahnya Peradaban yang pertama Yang diajarkan oleh Peristiwa Peristiwa Isra' dan Me'raj Peradaban pertama Yang diajarkan oleh Peradaban Sorry Pelajaran pertama yang diajarkan oleh Peristiwa Isra' dan Me'raj adalah Sengaja nih saya taruh nomor satu Karena ini menjadi latar belakang Isra' Me'raj Peradaban Nopo Satu peradaban Yang memberikan Penghormatan Kepada Perempuan Dimana peristiwanya Isra' Me'raj itu datang pada Tahun 10 kenabian Tahunnya disebut Amul Huzni Tahun sedih Karena Nabi kehilangan Dua orang yang sangat Beliau andalkan Untuk mendukung dakwahnya Ibu Siti Khadijah Radiyallahu Anha Dan pamannya Abu Talib Ibu Khadijah itu Tidak hanya istri Mendukung di dalam Mendukung di rumah Tapi juga dengan Kekayaannya Beliau bisa Membiayai Yaiyai umat islam Ketika diboykot pada saat itu Selama Kurang lebih 4 tahun Tidak boleh ada Komunikasi Tidak boleh ada Hubungan dagang Tidak boleh ada Kawin Antara umat islam Dengan Kufar Mekah Betapa menderitanya Umat islam saat itu Yang hadir Untuk memberikan Hartanya Kepada umat islam Sangat-sangat ada Jejaknya dalam islam Adalah Jasa Ibu Khadijah Ibu Khadijah Juga lah Perempuan yang pertama Bukan perempuan ya Tapi orang pertama Yang beriman kepada nabi Secara mutlak Dan berimannya Bukan semata-mata Karena istri Sama suami Nanti kalau gak beriman Nanti takut dicerai Gitu Enggak Kalau gak beriman Nanti takut diomelin Takut ditinggal Enggak Tapi berimannya Ibu Khadijah Itu keimanan Yang disertai Dengan intelektualitas Kecerdasan Yang luar biasa Beliolah Yang meyakinkan nabi Ketika pulang Dari Guahiro Dan redeg Ketakutan Dan kemudian Menyelimuti nabi Dan beliau Kemudian berkata Kepada nabi Jangan ragu Yang kau terima ini Aku bersaksi Engkau ini orang yang Ahli silaturrahim Wahai Muhammad Engkau ini orang yang Senang menolong Orang-orang yang susah Engkau ini orang Yang memberikan Perlindungan Kepada anak-anak yatim Maka gak mungkin Wahai Muhammad Orang yang akhlaknya Seperti kamu Mendapatkan wahyu Itu wahyu boong-boongan Saya percaya 100% Bahwa ini adalah Wahyu Yang benar-benar Karena engkau Rekam jejakmu Pantas untuk menerima Wahyu itu Coba Suami yang galau Pulang Mendapat penguatan Istri yang sedemikian Tapi Ibu Khadijah Tidak hanya berhenti disitu Saya coba Konfirmasi deh Datanglah beliau ke Warokoh bin Naufal Nanya kepada Warokoh bin Naufal Suami saya mengalami Begini, 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 begini Oh kata beliau Hadha an-namus Inilah namus Yang diturunkan juga Pada nabi-nabi yang terdahulu Benar-benar-benar Andai kata aku Aku nanti Itu suamimu itu nabi Andai kata aku itu hidup Sampai nanti ada masa Kenabiannya Saya akan beriman padanya Tapi Warokoh bin Naufal Sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau ahli kitab yang soleh Tapi memberikan kesaksian Jadi jalan Rekam jejak dipakai Kecerdasan dipakai Konfirmasi Kepada wahyu dipakai Cerdasnya Ibu Khadijah Karena itulah Ketika Ibu Khadijah sudah wafat Ibu-ibu sekalian Dan Ibu Aisyah itu Tidak ada yang dicemburui Melebihi cemburunya Ibu Aisyah Pada Khadijah Makhir tu'ala meru'atin Makhir tu'ala Khadijah Inna hama tatwa lakinna hakanat Tua kanat Aku tidak cemburu Kepada seorang perempuan Pun melebihi cemburuku Kepada Khadijah Mengapa Khadijah itu Tidak ada Sudah meninggal Tapi selalu ada Selalu hidup Dibenak dalam pikiran Nabi Nabi yang jujur Wahai Aisyah Gimana aku bisa melupakan Khadijah Dia beriman kepadaku Ketika semua orang Masih meragukan Pengakuanku sebagai Nabi Dia memberikan hartanya Ketika kafir kures Memblokir Memblokade Bikin embargo Ekonomi dan sosial Gak cuma ekonomi Ekonomi dan sosial Khadijah memberikan kepadaku Anak-anak Yang dimana Allah Tidak berikan itu Dari istri yang lain Kecuali Mariah Al-Kiptiah Jadi bagaimana mungkin Aku bisa melupakan Khadijah Jadi Nabi jujur tuh Jujur Kepada Istri muda Istri sambungnya Dan tolong Tolong-tolong Ini penting nih Terutama bapak-bapak Kalau berpikir Nabi itu poligami Saya sampaikan Nabi itu Orang yang setia 27 tahun Nabi bermonogami Bersama Ibu Khadijah Nabi ditinggal Ibu Khadijah Apa terus kemudian Cepat-cepat pengen kawin lagi Enggak Beliau nikah itu pun Juga ada Disodorin Disodorin Begitu kan ada Saudah sama Ibu Aisyah Sebegitu Sudah beliau Hidup di Madinah Memang ada alasan-alasan Da'wah Ketika beliau menikah Khadijah tetap Tidak pernah mati Dalam sanubari Dan jiwanya Nabi Jadi nuon sewu Kalau saya ada orang Yang ngomong hari ini Kisah poligami kan Mengikuti Nabi Eh istrimu mati dulu ya Dan Jangan pernah melupakan Jejak kebaikan Istrimu Yang bersama-sama Dalam sukaduka Kalau mau Mengikuti Nabi Kebanyakan Kebanyakan Yang poligami kan Karena sukses Kemudian P Pengen Nambah Lagi Tidak dipikirin lah Itu nanti Istrinya yang Dulu Gedebukan Berdua Bareng-bareng Ngomong kayak gini Jangan ngomong Poligami Sunnah Ini jauh banget Dari poligami Sunnah Pahami sejarah Pahami sejarah Supaya tidak Salah Kaprah Nah kembali Peradaban pertama Yang dibangun Dari Israq Meros Adalah peradaban Yang menghormati Perempuan Memberikan tempat Yang istimewa Pada perempuan Nabi itu sedih Pada waktu Nabi Takwah Di toif Dilemparin Sama anak-anak Sampai berdarah Sampai malah Ikat mendoakan Ya Rasulullah Berdoalah Kepada Allah Biar orang-orang itu Dibinasakan Nabi sampai nangis Deleweran Begitu ya Iya kan sejarahnya begitu Nabi sampai sedih Dengan perlakuan Orang toif Yang disitu ada keluarganya Tapi ternyata Keluarganya sangat jahat Tapi karena masih ada Khadijah Pulang ke rumah Nabi tetap besar hati Masih ada Abu Talib Yang kalau menghadapi Kufar Mekah Itu Kufar Mekah Masih hitung-hitung Karena Abu Talib Bagian dari mereka Makanya penting tuh Kita punya strategi Jadi jangan cuma Memperkuat itu Dalam doang ya Nabi itu begitu Ada juga dari luar Ada juga kayak Apa namanya Raja Najasyi Nabi minta suwaka Jadi jangan terbatas Hanya berteman Sama keluarga terdekat Dan orang Islam saja Dalam rangka dakwah Islam Dakwah Islamnya Nabi itu Termasuk peran Abu Talib juga Karena kalau gak ada Abu Talib Orang-orang Kures itu Gampang menyerang Nah Nabi Masih ewah Karena masih ada Tokoh Kufar Mekah Abu Talib Yang melindungi Dan menyayangi Nabi Lah ini dua orang Yang luar biasa Meninggal dalam satu tahun Hiburannya Gak main-main Ibu Nge Hiburannya Diajak Jalan Jalan Maka Fatayat NU Kalau sekali waktu Suntuk Jalan Jalan Nah itu Itu islami Itu islami Itu kan jalan-jalan Kalau kita mentok Nyari jalan keluar Gak ketemu Kitanya deh yang keluar Jalan Jalan Gak ketemu jalan keluar Kitanya aja yang keluar Jalan Jalan Healing-healing Begitu Itu healingnya Nabi Dari Ibu Khadijah Wafat Dan Abu Talib Yang wafat Di tahun tersebut Nah Peradaban pertama Peradaban Yang menghormati Perempuan Jadi Kalau NU Kita punya Tekad Membangun Peradaban Makan Nonsense Kalau itu Tidak melibatkan Perempuan Pramilo Nanti PCNU Banyumas Kalau membuat Kepengurusan Struktur baru Jangan Tidak ada Perempuannya Ada Muslimat Nge Ada Fatayat Nge Banom Tapi Organisasi Induknya Ini harus Kita sanggah Bareng-bareng Kalau PBNU Saja Sudah ada Mustasharnya Syuryahnya Tanfidiyahnya Sudah ada Perempuannya Maka Pantes Kalau PWNU PCNU Sampai Ketingkat yang Lebih rendah Juga Ada Perempuannya Setuju Alhamdulillah Tepuk tangan Tentu Inilah Contoh Islam Wasatiyah Kalau PBNU Ketua umum PBNU Gus Yahya Tidak mau Tidak ada Saya-saya Di PBNU Itu ada Karena apa Karena PBNU Nya juga Setuju Mengapa Perempuan Indonesia Bisa Longgar Kayak gini Karena bapak-bapaknya Suami-suaminya Juga Setuju Memberikan Kesempatan Jadi memang Tepuk tangan Untuk para suami Untuk bapak-bapak Yang luar biasa Peradaban pertama Peradaban Menghormati Mengingat Peran dan jasa Perempuan Melibatkan Perempuan Peradaban kedua Peradaban Nopo Yang dibangun oleh Israq Mi'rodz Yang kedua Adalah Peradaban Yang memberi Tempat yang Luas Dan menantang Manusia Untuk berpikir Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Peradaban Ilmu Pengetahuan Peradaban Untuk Meneliti Linuri Yahu Min Ayatina Supaya Kita bisa Melihat Ayat-ayat Allah Ayat itu Apa Ayat itu Tanda Tanda Kebesaran Allah Ada di mana Ada di ayat Kur'aniah Yang kita baca Ada di ayat Kauniyah Yang ada di alam Semesta Baik ayat Kauniyah Yang ada di alam Di pohon Di planet Maupun Ayat-ayat Kauniyah Yang ada Dalam kehidupan Sosial Wa min Ayatihi Manamukum Billayli Tidurmu Saja Jadi Tanda Kebesaran Allah Wa min Ayatihi Ankholako Lakum Ini apal Kalau ini apal Semua Min Amfusikum Azwajalli Taskunu Ilaiha Al-Aya Wa min Ayatihi Kholkus Samawati Wal Art Penciptaan Langit Dan Bumi Kita Diajak Untuk Memikirkan Untuk Meneliti Untuk Menyibak Tabir Ilmu Pengetahuan Sekalipun Pada saat Itu Dianggap Seperti Mustahil Nabi Pergi Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Pakai Kendaraan Namanya Burak Dalam Logikanya Orang-orang Kufar Mekah Gak Masuk Akal Karena Yang ada Dalam pikirannya Pergi Ke Baitul Maqdis Itu Pakai Unta 1500 Kilometer Itu Kalau Pakai Unta 40 Hari Lah kok Ini Semalem Katanya Sudah Bolak-balik Gak Masuk Akal Tapi Meskipun Gak Masuk Akal Begitu Nabi Ditanya Bisa Menjelaskan Dengan Detail Masjid Til Aqsa Itu Pintunya Ada Berapa Disana Warnanya Apa Semuanya Bisa Dijelaskan Dengan Detail Jadi Cep Klekep Gitu Cep Klekep Cep Klekep Cuma Kalau gak Iman Tetap aja Gak Pertaya Paling ego Paling Dapet Setan Paling Dibisikin Dibisikin Ini Kalau Orang Gak Iman Begitu Sama Nanti Dikit Dikit Lagi Tapi Mohon Jangan Sampai Begitu Kita Satya Aja Kalau kita Dukung Capres A Gak Usah Benci Sama Capres B Kita Dukung Capres B Jangan Benci Jangan Pake Ada Hate Speech Apalagi Fitnah Capres A Begitu Kalau orang Yang model Kayak Gitu Itu Karakter Karakter Jahiliah Meskipun Ada Bukti Aja Gak Mau Pokoknya Kalau Seneng Orak Kentean Pengalem Gedenk Orak Kentean Benci Gak Kekurangan Caci Gak Kekurangan Caci Suka Tidak Kekurangan Puja Kan Begitu Itulah Karakter Jahiliah Orang Yang Tidak Mau Membuka Wawasannya Membuka Pemikirannya Pramilo NU Itu Kita Punya Moto Al Muhafadzotuh Alal Qadimid Soleh Wal Ahzubil Jadidil Aslah Bisa Jadi Yang Menurut Kita Hari Ini Belum Bagus Belum Belum Kelihatan Maslah Hanya Atau Bahkan Kayak Kayak Gak Masuk Akal Itu Suatu Saat Tersibak Hari Ini Biasa Muten Dua Jam Setengah Kalau Naik Pesawat Itu Kira-kira 1500 Kilo Naik Pesawat Kira-kira Berapa 1500 Kalau Kalau Kita Surabaya Ke Bali 2 Jam 3 Jaman Lagi Ya Ke Semarang Satu Jam Itu 500an Kilo Nah Ya 3 Jam 4 Jam Kira-kira Begitu Masuk Akal Sudah Apalagi Kalau pesawat Jet Pesawat Jet Yang Cepat Sekali Yang Tidak Masuk Akal Zaman Dulu Sudah Masuk Akal Sekarang Zaman Dulu Kita Tidak Membayangkan Kalau Kita Hari Ini Bisa Telepon Teleponan Sini Dengan Amerika Pada Real Time Telepon Saja Semuanya Ada Kabelnya Kalau Tidak Ada Kabelnya Tidak Bisa Nelfon Sekarang Near Kabel Pakai Satelit Ini Nanti Bisa Jadi Hilang Ini Udah 10 Tahun Lagi Bisa Jadi Tidak Ada Lagi Digantikan Dengan Teknologi Yang Jauh Lebih Canggih Lagi Ada Mungkin Apa Di Mata Dipasang Cip Dimana Waduh Mungkin Mungkin Sangat Sangat Mungkin Perkembangan Teknologi Dulu Waktu Pertama Kali Radio Ditemukan Orang Orang Yang Tidak Mau Membuka Diri Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dikira Ini Dedemit Ini Masa Gak Ada Orang Yang Ada Omongannya Begitu TV Ada Ini Lagi Kok Ada Orangnya Mana Tapi Kok Gak Ada Orangnya Tapi Kok Ada Ya Sekarang Sudah Gak Ada Lagi Yang Begitu Sekarang Sudah Era Internet Bukan Era Internet Bukan Era Ethernet Era Internet Nanti Akan Apa Lagi Masya Allah Jadi Isra Merod Setelah Meminta Kita Untuk Punya Perhatian Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pramil ONU Hari Ini Dalam Rangka Mengembangkan Peradaban Yang Al-Muhafad Dut'u'ar Al-Qudimis Soli Dijaga Pondok-pondok Yang Belajar Kitab Belajar Quran Tradisi Tradisi NU Ada Dikuatkan Tapi Bersamaan Dengan Itu NU Juga Mengkader Putra-putrinya Untuk Bisa Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Karena Peradaban Yang Kedua Adalah Peradaban Ilmu Peradaban Yang Ketiga Nah Coba kita ulang Peradaban Isra Merod Yang Pertama Tadi Peradaban Yang Memberikan Penghormatan Tempat Dan Pelibatan Perempuan Peradaban Yang Kedua Peradaban Yang Mendorong Dan Menempatkan Ilmu Pengetahuan Sebagai Sesuatu Yang Penting Dari Islam Jadi Supra-rasional Itu Beda Dengan Irrasional Supra-rasional Itu Karena Rasionalitas Kita Belum Nyampe Kayak Nanti Alam Kubur Ya Kayak Begitu Itu Karena Kita Belum Nyampe Saja Itu Bukan Irrasional Tapi Ilmu Kita Saja Pengalaman Kita Saja Yang Belum Sampai Isra Merod Ngajarin Kita Untuk Percaya Pada Hal-hal Yang Supra-rasional Selain Terus Memacu Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kita Dengan Berdasarkan Iman Kita Berdasarkan Keyakinan Kita Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Linur Yahu Min Ayatina Maka Kita Iman Kita Mengajak Kita Juga Untuk Terus Percaya Pada Hal-hal Yang Supra-rasional Alam Kubur Mahsyar Kemudian Ada Surga Neraka Itu Semuanya Supra-rasional Gak Percaya Nanti Bareng-bareng Kalau Saya Milih Percaya Pasti Kita Milih Percaya Panjeningan Ini NU Karena Percaya Bahkan Kita Semua Percaya Doa Untuk Orang Yang Meninggal Itu Sampai Saya Gak Percaya Orap Popo West Ben Nanti Tinggal Membuktikan Sendiri Aja Karena Kita Percaya Hal Yang Supra-rasional Ini Bagian Dari Peradaban Isro Me'rot Sebetulnya Yang Ketiga Ibu-ibu Sekalian Ini Penting Peradaban Yang Menekankan Pentingnya Keterhubungan Sejarah Dan Ketersambungan Agama-agama Samawi Saya Ulangi Peradaban Yang Ketiga Peradaban Yang Menekankan Pentingnya Keterhubungan Sejarah Dan Ketersambungan Agama-agama Samawi Nabi Muhammad Nikum Nabi Muhammad Itu Sebelum Nabi 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 Dari Bani Israel Lerah Kalau Saya Ngomong Bani Israel Jangan Dibayangkan Negara Israel Sekarang Ini Negara Yang Baru Tahun 1948 Tapi Bani Israel Nikum Bani Anak-anaknya Nabi Ya Kup Keturunannya Nabi Ya Kup Nabi Nabi Setelah Nabi Ya Kup Itu Nabi Nabinya Dari Bani Israel Lah ini Tiba-tiba Ada Nabi Dari Orang Arab Maka Dianggap Aneh Ini Tidak Punya Terah Kenabian Padahal Nabi Muhammad Juga Terahnya Nabi Ibrahim Dari Nabi Is Ma Bani Israel Putranya Nabi Ibrahim Dari Nabi Is Hak Bani Israel Nabi Is Hak Punya Anak Namanya Nabi Yaakob Maka Bani Israel Itu Anak-anaknya Nabi Yaakob Keturunannya Nabi Ibrahim Dari Nabi Is Hak Nabi Muhammad Nabi Keturunannya Nabi Ibrahim Berbangsa Arab Dari Nabi Is Ma Nabi Maka Untuk Membuktikan Kenabian Ini skenario Allah Maka Membangun Sejarah Ketersambungan Itu Penting Karena Itulah Nabi Pertama Kali Gak Langsung Ke Masjidil Muntaha Tapi Mampir Dulu Ke Masjidil Akshidil 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 Adalah Pusat Tempat Suci Simbol Dari Nabi Nabi Bani Israel Nabi Ingin Menyatakan Bahwa Nih Kalau Kamu Yahudi Nasroni Menganggap Saya Ini Orang Nigo Saya Ini Diutus Untuk Mendapatkan Wahyu Untuk Menyampaikan Wahyu Dari Allah Tuhan Yang Mengutus Juga Nabi Nabimu Dan Saya Ngakuin Nabi Nabi Anda Saya Pergi Ke Baitul Mak Kudis Merunut Sejarah Pramilo NU Terutama Gustur Saya Sampaikan Kita Itu Luar Biasa Gustur Itu Orang Yang Sangat Ahli Sejarah Sejarah Lokal Kampung Kampung Sampai Sejarah Internasional Sejarah Islam Zaman Dari Zaman Rasulullah Sampai Sejarah Eropa Abad Pertengahan Sampai Abad Modern Pelajaran Sejarah Buat Gustur Itu Bukan Untuk Ngapalki Tanggal Ngapalki Tempat Enggak Tapi Yang Terpenting Dari Pelajaran Sejarah Itu Sesuai Dengan Perintah Al-Quran Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Lihatlah Setiap Jiwa Akan Apa Yang Telah Terjadi Masa Lalu Untuk Masa Yang Akan Datang Jadi Kita Untuk Melangkah Ke Masa Yang Akan Datang Itu Jangan Sampai Melupakan Sejarah Masa Lalu Karena Itulah Kalau Hari Ini Nah Datuk Ulama Misalnya Kita Bersih Teguh Dengan NKRI Karena NKRI Itu Negara Kesepakatan Yang Sudah Panjang Dan Sudah Ada Kajian Sejarah Yang Masa Lalu Eh Tiba-tiba Kalau Diganti Itu Namanya Ahistoris Penting Ya Kita Ziarah Kita Merunut Sejarah Kita Sanatnya Kewali Songo Supaya Dakwah Tidak Terputus Metode Tersebut Para Sahabat Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Peradaban Yang Keempat Peradaban Yang Keempat Peradaban Yang Ini Bisa Kita Ambil Dari Perjalanan Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Peradaban Yang Menekankan Pentingnya Uhuah Persaudaraan Antar Manusia Dan Persaudaraan Antar Generasi Kalau Kita Mau Membangun Peradaban Wajib Hukumnya Kita Membangun Uhuah Antar Manusia Kita Membangun Persaudaraan Antar Generasi Peristiwa Mi'raj Nabi Ke Langit Tujuh Ini Tebak Tebakan Dari Tiap Langit Nabi Ketemu Dengan Nabi Sebelumnya Langit Pertama Nabi Ketemu Sinten Nabi Adam Langit Kedua Masa Cuma Satu Yang Diingat Langit Kedua Nabi Sinten Bukan 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 Idris Yahya Dan Isa Langit Kedua Yahya Dan Isa Langit Kedua Langit Ketiga Nabi Yusuf Ya Langit Ketiga Nabi Yusuf Langit Keempat Nabi Idris Langit Langit Kelima Nabi Harun Langit Keenam Nabi Musa Langit Ketujuh Nabi Ibrahim Gak apa-apa deh Kalau gak apa-apa semua Paling gak Nomor satu Enem dan tujuh Satu Nabi Adam Enem Nabi Musa Tujuh Nabi Ibrahim Karena ini yang sesering Diombal Ambil Yang kedua Nah satu Coba gak apa-apa lah Kita ulangi lagi Yang kedua Nabi Isa Dan Yahya Yang ketiga Nabi Yusuf Yang keempat Nabi Idris Yang kelima Nabi Harun Yang keenam Nabi Musa Yang ketujuh Nabi Ibrahim Ada yang nanya Loh kok Nabi Habis sholat Kok turunnya ke Nabi Musa Kan melewati Satunus Nabi Ibrahim Gimana dilewatin Allah itu mah gampang Penjelasan ilmiahnya Soalnya kita naik lift Itu dari satu Sampai tujuh belas Bisa Gak harus satu Kedua Ketiga Kalau tangga Kali iya Nah ini kan langit Ini yang sudah Alamnya kita gak tau Sekarang dunia Pakai lift aja Bisa kayak begitu Kan Nabi Muhammad Begitu gak Dari sidratil muntaha Ketemu kesti Allah Dapat perintah Sholat Nah Dalam dialog itu Kita bisa mengambil Peradaban Penting membangun Peradaban Yang perlu kita lakukan Termasuk oleh fatayat Adalah Peradaban membangun Persaudaraan antarmanusia Persaudaraan Lintas generasi Senior Junior Poro Nabi itu Sangat luar biasa Nabi Adam Begitu Nabi Muhammad Datang dibawa oleh Malaikat Jibril Kemudian ini loh Saya bawa Muhammad Oh Nabi Muhammad Sebagai orang yang muda Assalamualaikum Nabi Adam Membalas salamnya Kemudian gak cuma Membalas salamnya Marhaban Bibni Soleh Bibni Soleh Wannabi As Soleh Selamat datang Selamat datang Anak Soleh Kan anak ya Kalau Nabi Muhammad Anak Soleh Dan Nabi yang Soleh Ke Nabi-Nabi berikutnya Marhaban Marhaban Bil'akhis Soleh Wannabi As Soleh Mengakui Menyambut dengan hangat Menganggap sebagai Saudara Pramilo Kalau NU punya Uhuah Islamiyah Uhuah Watoniyah Uhuah Insaniah Atau Uhuah Bashariah Ini bagian penting Dari membangun Peradaban Yang dalam Israq Mi'not Dipraktekan dengan Sangat baik Oleh para Nabi Termasuk oleh Fatayat dan Organisasi-organisasi NU Kadang kalah Kadang kalah Mudah-mudahan Gak terjadi Kalau sudah terjadi Pergantian pengurus Yang senior Ada kalanya Ada kalanya Tapi saya yakin Di Banyumas Gak ada Yang senior Mungkin gak peduli Mungkin pengen Ngeliat Sukses gak Apalagi yang Dikalah Dikalahkan Lewatlah itu Kalau mau membangun Peradaban Gak usah begitu Kita lihat aja lah Pak Jokowi Sama Pak Prabowo Ayo begitu Sudah apalagi NU Yang kalah Dalam konferensi Kalah dalam Apa Kalau di PAC Konferensi juga Udah Itu mah Cuman proses Prosedur Jangan mengalahkan Substansi Yang kalah Ayo Dirangkul Bareng-bareng Untuk membesarkan Fatahiyat Ngotong gak ya Jangan Begitu udah selesai Nanti Oh gerbong sana Kemudian akhirnya Lari Enggak lah Enggak lah Enggak lah Ayo Nabi-nabi itu Antar generasi Saja Marhaban Bilakhis Soleh Bahkan Nabi Musa Kalau Nabi Musa Mau egois Nabi Musa Mau egois Bisa begini loh Kamu dapet berapa Tadi dari Allah Muhammad 50 Diam-diam Pasti ntar gak kuat itu Biarin aja deh Liatin aja Tapi Nabi Musa Botan Ngotan Muhammad Umatmu gak bakal kuat Minta diskon Udah dapet diskon Masih belum kuat Muhammad Minta diskon lagi Jadi yang senior Mikirin banget Juniornya Yang junior Menghormati seniornya Disuruh naik Naik lagi Disuruh naik Naik lagi Itulah Budaya Berorganisasi Yang Baik Junior Senior Terus Menjadi Generasi Yang saling Bersambung Dan kita Dicontohkan oleh Para Nabi Semuanya ketemu Sebagai anak Adam Kita bersatu Dalam persaudaraan Kemanusiaan Persaudaraan Keislaman Dan di Indonesia Persaudaraan Kebangsaan Nah yang terakhir Ibu-ibu sekalian Sahabat sekalian Peradaban apa Yang dibangun Dari Israq Mi'raj Ini yang membedakan Membedakan Umat Islam Dengan kelompok Materialisme Membedakan Umat Islam Dengan Kelompok Ateis Yang gak Percaya Tuhan Yang melakukan Penelitian-penelitian Ilmiah Tapi kalau Islam Semuanya Ujung-ujungnya Berangkat dari Allah Terakhir Untuk Menuju Allah Puncak tertinggi Dari Israq Mi'raj Adalah Ketemu Allah Menerima Kewajiban Dan yang itu Komunikasi kita Kepada Allah Yaitu Solat lima waktu Yang solat ini Kita sebut sebagai As-solat Mi'rajul Mu'min Solat inilah Yang menjadi Penghubung kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi susah-susah Solat Saja Lagi Pengen Melenceng-melenceng Inna solatatan ha'anil fahsyai Wal mungkar Solat menjaga dari Fahsyak dan mungkar Perbuatan keji dan mungkar Solat membuat kita ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Membuat hati kita tenang Maka Israq Mi'raj ini Kita belajar dari perjalanan Israq Mi'raj Peradaban yang akan dibangun oleh Islam Peradaban yang akan dibangun oleh NO Dengan menggunakan momentum Israq Mi'raj ini Adalah peradaban Yang menempatkan spiritualitas Sebagai pangkal tolak Kita melangkah Dan sebagai ujung akhir Dari tujuan kita hidup Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Solat adalah Cara yang terbaik Cara yang paling simple Yang itu Insya Allah Bisa membuat kita naik derajat Tidak hanya menjadi manusia ragawi Tidak hanya menjadi manusia Yang berkecimpung di bumi Tapi juga sekaligus manusia yang bisa ekstase Bisa naik tingkat Menjadi manusia-manusia spiritual Yang icerdasan spiritual inilah yang dimiliki oleh para nabi Yang dimiliki oleh para wali Karena itulah orang-orang NO Senantiasa mencintai nabi Mencintai wali Jadi nanti kalau jalan-jalan ke para awliya Mohon Mohon Budaya spiritualitas ini Kan mereka hidup Para wali itu Mereka Tidak sedih Takut tidak sedih Mereka hidup Meskipun kita anggap mati Karena itu kalau kita jalan-jalan Kalau kita jalan-jalan ziaran Monggo Kita dengan Allah saja bisa komunikasi kok Kita bisa loh Maksimalkan komunikasi ruhiyah kita Dengan para awliya Kita datang Bawa oleh-oleh Oleh-olehnya Dungo Tahlil Karena yang meninggal Tidak butuh lagi makanan Kalau ada sodakoh Sodakohnya buat yang hidup Sambil kita disitu Kita belajar Kepada awliya Allah Kita mohon pada Allah Ya Allah Turunkanlah keutamaan Yang engkau berikan Kepada walimu ini Turunkanlah ilmu Turunkanlah kebijaksanaan Turunkanlah keberkahan Yang engkau berikan Kepada wali yang kami kunjungi ini Turunkanlah kebijaksanaan Itu ilmu Itu keberkahan itu Kepadaku Itu namanya Kita peradaban spiritual Enggak boleh Ilang peradaban spiritual NU itu Kalau NU ilang spiritualitasnya Ilang itu NU nya Dan ilang Islamnya Peradaban spiritual Begitu juga Kita bisa berkomunikasi Dengan wali Ya wali Allah Aku datang kepadamu Tolong ajarilah kami Apa-apa Yang telah Allah Ajarkan kepadamu Nah begitu Cakep kan gak Insya Allah Pulang dari jalan-jalan Kita ada dapat Sesuatu yang baru Kita komunikasi aja Seolah-olah Pokoknya kita hadirkan saja Kembah Kanjeng Sunan Giri Kanjeng Sunan Kalijogo Kanjeng Sunan Ampel Dan lain-lain Kembah Hashim Asyari Kembah Wahab Asal datang itu Kita bangun aja Komunikasi Ini belajar juga Dari Isra Mi'roj Yang kita kalau membangun Peradaban Kalau kita tidak punya Spiritualitas Peradaban kita akan Keropos Oke Alhamdulillah Rabilalamin Karena itulah Kita dengan Sholat Sebentar lagi Waktu sholat akan datang Kita akan jaga Dan kita Pungkasih Lima macam Peradaban yang kita Bentuk dengan Memperkokoh Hablum min Allah Kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itulah yang membuat Indonesia Menjadi manusia Paling bahagia di dunia Karena kita kepada Allah bertumpunya Mengatakan Ibu-ibu Bapak-bapak Astoyo Yang kami hormati Mohon maaf Jika ada hal yang Kurang berkenan Mudah-mudahan Peradaban baru Merawat jagad Bisa kita jalankan Semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahul maafiq Wa alaq wa mitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.